Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Jadi tadi udah record gitu sekitar 16 menit Tapi ternyata suaranya gak masuk Padahal udah panjang banget dan Udah closing Tapi ternyata gak masuk suaranya Sakit hati Oke langsung aja Kayaknya video kali ini bakalan pendek Karena tadi udah bikin panjang Tapi ternyata suaranya gak masuk Jadi aku udah bete gitu Jadi video kali ini kayaknya bakalan pendek aja Sekarang aku mau tunjukin ke kalian Gak tunjukin sih Aku mau review karena katanya Di beberapa supermarket Di beberapa kota ini tuh belum ada Ini adalah Deng-deng-deng Ore-ore velvet Ini udah aku buka Terus pas tadi aku cari gitu di tiktok sama di google Ternyata ini tuh belum Kesebar gitu Masih jarang gitu di supermarket Ataupun di Sualayan Jadi aku mau tunjukin kalian Ini udah Pernah aku cobain Pas tadi nyari Eh ternyata masih jarang Jadi aku mau cobain aja gitu Bikin reviewnya Ini aku beli Harganya lebih mahal sih Daripada yang original biasa Yang hitam putih Tapi mahal juga cuman beda Cuman beda seribu doang Gak Sampai beda ratusan ribu Jadi selisih bedanya tuh cuman Seribu Sampai ya ratusan perak gitu Gak terlalu jauh Kayak Oreo Supreme Dan aku belum pernah cobain si Oreo Supreme Kalau dari kemasan Sama yang original biasa Ini Warnanya sama aja Cuman bedanya Kalau yang di Oreo original ini Ada tulisan Thailandnya Aku gak tau kenapa Kalau yang ini tuh semuanya Indonesia Itu bedanya itu doang sih Sama tabel informasi giginya Ini tuh ada tiga Kalau ini cuman satu doang Dan label SNI halal gitunya Kalau yang di Oreo original ini Ada di sebelah kiri Kalau yang di Oreo Red Velvet Ada di sebelah kanan Gitu Ini langsung aja ya Karena aku udah keburu bete Tadi Ternyata recordnya Gak ada suaranya Deng 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 Warnanya kayak gini Copot guys Warnanya kayak gini Menurut aku ini Warnanya lebih tua gitu Daripada yang Supreme Karena kalau yang Supreme Itu warnanya kayak Lebih cerah gitu Merahnya Kalau ini merahnya tuh Lebih merah tua Kayak merah Apa ya Merah batang gak sih Lihat tuh guys Gitu Kalau dari wanginya Wanginya Agak beda sama Oreo original Ini wanginya tuh Kayak lebih Kecium Red Velvetnya Dan kayak ada Wangi kejunya gitu Karena ternyata Dikemasannya tuh gini Biscuit sandwich Red Velvet Dengan krim rasa cheesecake Pantesan Pas tadi aku cium Itu kayak ada Wangi-wangi cheesecakenya Karena Oreo creamnya ini Kalau di Oreo yang biasa Itu krim rasa vanilla Jadi kalau yang di Red Velvet ini Krim rasa cheesecake Aku cobain aja Langsung yang Ininya dulu Yang merahnya dulu Nanti aku cobain Krimnya Karena biar Kerasa gitu loh Bedanya Kalau dimakan Dicampurin Jadi udah Menyatu gitu loh Di mulut Kita cobain dulu sih Apanya sih Ini tuh Bagian luarnya deh Yang merahnya Pas dimulut tuh Kayak ada Wangi cheesecakenya Terus ada Wangi Red Velvetnya juga Cuman Kalau dimulut aku tuh Lebih kerasa Dominannya tuh Lebih kerasa Rasa cheesecakenya Terus kayak ada Rasa-rasa kacangnya gitu loh Nggak tahu dari mana Makanya kayak ada Crunchynya tuh Kayak ada rasa kacangnya Iya ya Kenapa rasanya Lebih crunchy ya Daripada yang Oreo biasa Kalau Oreo yang biasa tuh Agak lembut gitu Kalau ini tuh Ada Kayak ada Crunchy-crunchynya gitu Rasanya juga Nggak terlalu manis Nggak semanis Yang Oreo Hitam putih Sekarang kita cobain Si krimnya Soalnya Kalau yang Hitam putih Hitamnya aja Ini udah manis Pas pertama kali Masuk ke mulut Si krimnya ini Kayak sama aja Kayak yang Hitam putih biasa ini Krim rasa vanilla ini Tapi pas udah di mulut Udah aku gigit Kunyah-kunyah gitu Rasanya tuh kayak Beda Kayak ada rasa cheesecakenya Dan rasa manisnya tuh Nggak terlalu kuat gitu Dan kayak ada Sedikit Asinnya Anehnya tuh Pas Aku makan Itu kayak biasa aja Kayak yang Hitam putih ini Tapi pas Udah aku Kunyah-kunyah Rasa Red Velvet Sama rasa cheesecakenya Itu nyatu gitu loh Tapi emang Nggak terlalu kuat juga Rasa Red Velvet Sama cheesecakenya Nggak kayak Es krim rasa cheesecake gitu Terasa banget Rasanya Ini tuh lebih ke Kayak Wanginya doang Kalau rasanya Ya Nggak beda jauh Sama yang Oreo Hitam putih Tadi Ternyata disini Ada tulisannya gini Diproduksi pada Peralatan yang juga Memproses biskuit Yang mengandung Kacang Pantesan Jadi pas aku Cobain Kok rasanya Kayak ada Rasa-rasa kacangnya Gitu Crunchynya tuh Kayak Crunchy dari Kacang Terus Nih Kalau misalnya Di sualayan Aku pengen Beli Oreo Kayaknya aku Lebih pengen Beli yang Original aja Karena Produk Dengan harga 100 ribu Eh 100 ribu Dan harga 1000 rupiah Itu sangat Bermakna guys Jadi kayaknya Aku mau beli Yang lebih murah aja Dan Karena aku Suka banget Sama makanan Yang manis-manis Jadi kayaknya Aku lebih prefer Makan yang Oreo Original Hitam putih Kayak gini Daripada Yang red velvet Karena yang red velvet Menurut aku Kurang manis Dan agak sedikit Teksturnya Lebih lembut ini Karena ini kayak Ada crunchy Menurut aku ya Karena setiap orang Punya selera Yang berbeda Tapi menurut aku Kalau kalian butuh Oreo buat Dicampurin ke Suatu makanan Misalnya ke Kue Atau dessert gitu Aku lebih Nyaranin Kalian pakai Oreo red velvet ini Karena biar rasanya Tuh gak Manis banget gitu Karena dari kuenya Udah manis Belum lagi dari Oreo yang biasanya Manis Nah kalau pakai Oreo yang red velvet ini Menurut aku Rasanya bakalan Pas Karena ini Gak terlalu manis Manisnya tuh Gak sekuat Yang biasanya Apalagi kalau kalian Bikin dessert box Gitu kan Belum dicampur Sama krimnya Belum dicampur Sama Adonan kuenya Belum nanti Ada coklat Gitu-gitu-gitunya Menurut aku ini Lebih Prefer Buat Dipakai Di adonan kue Atau di Sebagai hiasan Gitu Di makanan Tapi aku pribadi Kalau buat Nyemil Nyemil Gitu Aku lebih suka Yang original Karena lebih Manis Aja Gitu Sebenernya Pas aku Asrama Atau Ngekos Gitu Setiap Pagi Aku selalu Makan Oreo Buat Sarapan Dicampur Gitu Sama Susu Dicelup Aku suka Sama Oreo Please Oreo Endorse Aku Aku Belum pernah Diendorse Sama Oreo Guys Jadi tolong Pihak Oreo Kalau kalian Nonton Ini Endorse aku Oke Apalagi Endorse yang rasa Oreo Original ini Suka banget Sampai Aku beli di Shopee Sering banget Beli Oreo Di Shopee Karena Lebih murah Dan Mau beli Banyak Gak malu Kalau misalnya Di supermarket Mau beli Banyak Agak malu Ini anak Mau bikin apa Banyak banget Belanjanya Gitu guys Udah deh Bacatnya Segitu aja Semoga Menambah Rasa Ketidak Ingin Tahuan Kalian Semoga Menambah Kekepoan Kalian Terhadap Si Oreo Red Velvet Ini Karena Katanya Masih jarang Di supermarket Kota-kota Lain Gitu Jadi Makasih Udah nonton Thank you for watching Oh iya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bye Bye Let's bring Like everything Is new Terima kasih.